Baiklah pemirsa dan hadirin sekalian, selanjutnya kita akan undang para pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati Pesisir Selatan tahun 2020. Dan inilah pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati Pesisir Selatan tahun 2020, nomor urut 1. Pasangan calon Bupati nobor urut 1, nama Haji Hendrajoni SHMH, tempat tanggal lahir Padang 8 November 1961. Riwayat pekerjaan Kalit TIK Polri tahun 2003, Kasat 2 PSY Dit Narkoba Polres Metro Jaya tahun 2006, Kasat Narkoba Polres Metro Jaya, Jakarta Selatan tahun 2011. Kasat 2 Subit 5 Barres Krim Narkoba tahun 2011, Bupati Pesisir Selatan tahun 2016-2021. Riwayat organisasi Ketua Dewan Pakar IKWOL Jakarta, Ketua Dewan Penasehat Ninyak Mama Banda 10. Pasangan calon Wakil Bupati nobor urut 1, nama Hamdanus SPLI MSI, tempat tanggal lahir, Bunga Pasang, 1 April 1980. Riwayat posisir selatan tahun 2020, nomor urut 2. Pasangan calon Bupati nobor urut 2, nama Dr. Andos Rusmayul Anwar MPD, tempat tanggal lahir, Painan 30 Juli 1963, Pembina SMK Painan, Pengurus Wusuh Pesisir Selatan, Ketua DPC Partai Gerindra Pesisir Selatan. Pasangan calon Wakil Bupati nobor urut 2, nama APT Rudi Hariansyah SSI, tempat tanggal lahir, Tapan 2 Juli 1982, riwayat pekerjaan, Kualiti Kontrol PT Pertiwi Agung tahun 2013-2014, Store Manager PT Hero Supermarket tahun 2017-2019, Kepala Wilayah PT Kimia Pharma tahun 2010-2020. Yang selanjutnya kita akan langsung panggilkan pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati, Kabupaten Pesisir Selatan tahun 2020, nobor urut 3. Pasangan calon Bupati nobor urut 3, nama Dedy Rahmanto Putra SIP, tempat tanggal lahir, Tapan 13 Juli 1980, Riwayat pekerjaan, staf khusus Direksi PT Kumala Wandira tahun 2011-2013, Ketua DPRD Kabupaten Pesisir Selatan tahun 2014-2019, Agota DPRD Kabupaten Pesisir Selatan tahun 2019-2024, Riwayat organisasi, Wakil Ketua Kosgoro Provinsi Sumatera Barat tahun 2018, Bendahara Umum Ampi Sumatera Barat tahun 2012-2013, Wakil Ketua Provinsi KMPI Sumatera Barat tahun 2007-2009, Pasangan calon Wakil Bupati nobor urut 3, nama Arviano Frajab SE, tempat tanggal lahir, Pesisir Selatan 12 Februari 1967, Riwayat pekerjaan, manajer pemasaran PT Prima Sakti, Awner CV Karunia Mitra Distrindo, Awner CV Putra Salido, Awner PT Anugran Tigo Sapili, Dari organisasi, Bendahara Partai Berkarya tahun 2017, Moderator Debat Publik Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Pesisir Selatan, Nama Didi Rahmadi Esos MA, tempat tanggal lahir, Belawan 1 Januari 1982, Pendidikan terakhir, Magister S2 Ilmu Politik Aligarh Muslim University India tahun 2013, Fellowship Sekolah Argaria Kritis IRC Umpat tahun 2019, Sekaligus menyampaikan pertanyaan yang telah disusun oleh tim perumus yang dibentuk oleh KPUD Kabupaten Pesisir Selatan. Untuk tema debat perdana ini adalah Pemerintah, Pelayanan Publik, dan Kebangsaan. Selanjutnya, mari kita simak tata tertidik debat untuk para pasangan calon. Tata tertidik debat publik antar pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati Pesisir Selatan Pemilihan tahun 2020. Tata tertidik untuk pasangan calon. Pasangan calon menempati tempat yang disediakan paditia sesuai peruntukannya. Pasangan calon menaiki panggung dan menempati podium setelah dipersilakan oleh moderator. Perbaban atau pertanyaan setelah dipersilakan oleh moderator. Pasangan calon memberikan jawaban atau pertanyaan sesuai dengan alokasi waktu yang disediakan oleh moderator. Pasangan calon memberikan jawaban atau pertanyaan sesuai dengan alokasi waktu yang disediakan oleh moderator. Jawaban atau pertanyaan yang disampaikan tidak boleh mengandung hal-hal yang berbau sarak atau menyerang pribadi pasangan calon mainnya. Tata tertidik dengan membawa yang bersangkutan keluar ruang debat setelah terlebih dahulu mendapat peringatan dari moderator. Pasangan calon menempati tempat yang disediakan oleh moderator. Pasangan calon menempati tempat yang disediakan oleh moderator. Saya akan berikan kesempatan untuk pertama ini kepada paslon nomor purun satu. Siapa? Tiga menit waktu dihitung ketika Anda berbicara. Silahkanlah. Bersama saya calon bupati dan wakil bupati saya Hamdanus menyampaikan visi-visi ke depan 5 tahun ke depan untuk pemerintah Kabupaten Selatan Yang pertama, visi saya mendiri unggul agamais dan sejahtera Kemudian disitu 5 misi yang akan saya kembangkan Yang pertama, sumber daya SDM yang tangguh dan berdaya saing Disitu akan saya sampaikan, kita sudah kerjasama dengan UMP Selama ini Kabupaten Selatan tidak ada, Universitas Negeri Negeri di persilapan sekarang sudah ada UMP Kemudian berikutnya, kita akan memberikan beasiswa SD, SMP, SMA Sampai S1, S2, nanti kita beasiswa tidak tahu Kemudian maka kita sekolahkan, yang pintar-pintar akan kita kesuarkan ke luar negeri Yang kemudian, kemendirian ekonomi, yang kedua peningkatan nilai Tambah sumber daya alam kita, misalnya sangat luar biasa potensinya Banyak itu adudria, cekol, kemudian jagung, padi, gambit Termasuk sumber daya yang lainnya, itu dikelola nanti oleh masyarakat semuanya Yang ketiga, misi-misi saya adalah peningkatan pelayanan publik Disitu nanti ke depan saya akan membangun Pembangun rumah sakit, pembangun stadion Akan membangun mal pelayanan disitu Semua sentra-sentra ekonomi masyarakat Kita beri jalan nanti, sentra-sentra Irigasi-irigasi perkesan, nanti kita bangun disitu nanti Semua pasar-pasar kita lanjutkan semua Kemudian puskan emas-puskan emas kita lanjutkan pembangunan di semua situ Kemudian di samping itu, yang keempat misi-misi saya Tata kolom perintah yang baik Yang pertama tata kolom perintah yang baik Yang pertama disiplin aparatur negara Yang kedua Yang kedua adalah keterbukaan, transparan Kemudian tiga, pemerintah berlindungan IT Kemudian kolom memberikan TPP Pelayanan baik ke TPP Kemudian mal pelayanan Nanti akan itu Semua ini sudah teruji Selama 4 tahun setengah Saya sebagai Bupat Keselatan Ini sudah teruji WTP 5 kali murni Pelayanan publik nomor 1, 2 kali di Sumatera Barat Penilai kerupaten Sakit itu nilainya B Bahkan kita nilai A Kemudian berikutnya Berikutnya Pengawasan Kita lepuk tiga Waktunya sudah habis Pak Baik Sekarang kita menuju Silahkan duduk kembali Pak Baik Kita menuju ke paslo nomor 22 Dalam waktu tiga menit Siap-siap Pak Silahkan Anda menyampaikan risi-misinya Waktu Dihitung ketika Anda berbicara Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ketika itu yang Gendang hati Kemudian para hadiri Dan panelis Nah kami berdua Setelah mencermati Kondisi Pandemi 2019 Maka Kami berdua Merumuskan Visi kami Adalah Mewujudkan Visi selatan Yang lebih sejahtera Maju Bermartabat Didukung oleh pemerintahan yang Akuntabel Dan Profesionalitas Untuk Mewujudkan itu Kami berdua Bersepakat Menuangkannya Di dalam Sembilan program Pokok pengabdian kami Yang diantaranya Itu akan Mengatur Tentang Pelaksanaan Pendidikan Kedepan Mencermati situasi Pandemi COVID-19 Dengan beban Masyarakat yang Keteperat Maka Fisi kami Kedepan Juga Membebaskan Persoalan-persoalan Yang membelit Di sekitar Sulitnya Orang tua Membiayai Pendidikan Selain itu Fisikal Yang sembilan itu Kami tuangkan lagi Kedalam Bentuk Perbaikan Ekonomi Kemasyarakatan Untuk itu Kami meluncurkan program Negeri bergerak Persisir Selatan Rancang Basisnya adalah Ekonomi Pemberdayaan Kepada masyarakat Untuk itu Dalam implementasi Kedepan Untuk negeri bergerak Persisir Rancang Maka setiap Negeri itu Akan kami Gulirkan Bantuan Sebesara Satu miliar Pertahun Dan dipergunakan Untuk Menggairahkan Ekonomi Berdasar Ketiga Hal yang akan Kami lakukan Adalah Persoalan Kesehatan Titik berat Kami memang Ada di tiga hal itu Karena Ketiga-tiganya Harus Kami ambil Mengingat Itulah Yang bisa kami lakukan Untuk Memenuhi Kebutuhan Dasar Manusia Terlebih dahulu Nah Mudah-mudahan Visi Yang kami usung ini Nanti akan Memberi manfaat Secara nyata Kepada Masyarakat Persisir Selatan Dan Dalam implementasi Kedepan Nanti kita juga Akan Mengaktifkan Semua Peran-peran Pemuda Dalam bentuk Menyediakan Lapangan-lapangan Kerja baru Dengan Memanfaatkan Teknologi Baik Waktunya sudah habis Silahkan duduk kembali Kita Sekarang Menuju Kepada Paslon Nomor Tiga Sama Seperti Sebelumnya Silahkan Sampaikan Visi Misi Anda Dalam Waktu Tiga Menit Waktu Dihitung Ketika Anda Berbicara Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Yang kami Hormati Paslon Nomor Satu Dan Dua Beserta Seluruh tim Dan Pemeriksa TPI Yang berada Di seluruh Wilayah Sumatera Barat Baiklah Kami Pasangan Nomor Urut 03 Didukung oleh Partai Golkar Partai Persatuan Pembangunan PKB PDIP Dan Paralelanura Mempunyai Misi Dan Pisi Dalam Pembangunan Pesir Selatan Adapun Pisi Dari kami Adalah Untuk Mengujudkan Pesir Selatan Yang Maju Merata Dan Sejahtera Untuk Itu Misi Kami Kami Tuangkan Kedalam Lima Misi Sesuai Dengan RPJP Kepupatan Pesir Selatan Pertama Kami Ingin Meningkatkan Kualitas Insyaallah Kami Merakyat Dan Memiliki Jaringan Yang Cukup Untuk Memimpin Kepupatan Pesir Selatan Bersih Dan Belum Pernah Terlibat Kasus Hukum Tiga Berkomitmen Terhadap Perbaikan Kualitas Pendidikan Berkomitmen Terhadap Peningkatan Pembangunan Infrastruktur Berkomitmen Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Dan Pemberdayaan Masyarakat Dan Yang Kenam Ini yang Menarik Kami Punya Komitmen Terhadap Peningkatan Penyediaan Bantuan Sosial Karena Terkait Dengan Wabah COVID Yang Melanda Sendih-sendih Kehuban Kita Termasuk Di Indonesia Dan Kita Di Sisi Selatan Tentu Masyarakat Sangat Membutuhkan Bantuan Bantuan Sosial Kami Berencana Jika Amanah Ini kami Terima Kami Akan Melanjutkan Pemberian BLT Yang Disesuaikan Dengan Kemampuan Keuangan Daerah Tujuh Kami Berkomitmen Memberikan Kesempatan Yang Sama Bagi Seluruh ASN Tidak Berdasarkan Kedekatan Daerah Tidak Berdasarkan Kedekatan Politik Tetapi Berdasarkan Kompetensi Kemampuan Dan Kesempatan Itu Harus Adil Merata Untuk Seluruh ASN Yang Ada Jadi Dalam Pada Itu Tentu Semua Yang Kami Susun Ini Tidak Bermanfaat Jika Tidak Didukung Oleh Stakeholder Yang Ada Sehingga Pasangan Nomor Tiga Ini Membuka Seluruh Jaringan Komunikasi Saluran Komunikasi Untuk Bisa Sama-sama Membangun Kedekatan Kesesatan Demikian Saja Bila Ini Tidak Berdaya Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Baik Waktunya Sudah habis Terima kasih Banyak Pada Para Masing-masing Pasangan Calon Para Hadirin Dan Pemirsa Selanjutnya Kita Akan Segera Menuju Pada Segmen Kedua Pada 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 Pada